Hari ini hari Senin tanggal 25 Juni dan saya mencium bau-bau adsense Bau-bau adsense tuh lagi tercium Kalau saya menciumnya tuh adalah review video tiktok Jadi buat temen-temen yang gak tau, sebenernya fenomena video tiktok ini sebenernya udah lama banget ya Ya udah lama lah maksudnya kayak harusnya tuh udah gak booming lagi Tapi entah kenapa ada beberapa youtuber yang menggunakan konten tiktok ini untuk meraup adsense Dan saya sebagai sobat kismin youtuber tentunya harus ikut terjun dalam masalah pertiktokan ini Jadi banyak orang juga yang cukup bingung kenapa si tiktok ini sendiri kok banyak yang nonton Lalu meet and greetnya mahal Saya gak tau juga ya kenapa bisa terjadi hal seperti itu Tapi daripada banyak cetak Lebih baik kita langsung review video tiktoknya langsung Jadi si videonya tuh kayak awal-awal tuh dia terbangun abis party hard pada malam harinya Lalu kayak videonya tuh kayak kebangun pas pagi-paginya gitu Masian, masian Masian Ya iyalah gimana gak dikejam Ciket gigi gak pake awadol Gila nih Nah jaranya gak bener Gila kan kan jatuh Sandung tabrak Mas Jee tipsy Ma gue juga kalau misalnya gue terbangun dengan keadaan seperti itu Pasti akan memecahkan piring pancakenya juga sih iyalah gue cowok, kayak kalo gue pake pakaian itu gue adanya gue lagi rada ngapik nih jadi kayak bocah inglesan, maaf ya gue mau ketemu ini nih, temen-temen sepergaulan cunihin, cunihin cunihin tuh apa ya kayak genit-genit manja gitu ya ketemu mobil langsung ketemu mobil tuh langsung, tidak pakai banyak cetak ketemu mobil langsung mempel ini pasti yang bagian paling sering dikecam oleh youtuber kita nih ketangkap polisi kan nah kan bahaya itu berdiri-berdiri di atas mobil gitu kan bahaya kenapa ya kalau jatuh gimana itu mobil disini gimana ya kayak glitter lah tau kan glitter yang mencel di badan selama 20 tahun lebih gak gak bisa hilang tuh glitter ya paginya baru sober ya paginya baru sober kayak gitu kan gimana gimana kalau itu kan banyak hal-hal yang di luar moral orang Indonesia yang tentunya kita moralnya bagus banget gitu ya ya bener sih kalau misalnya bocah-bocam nonton video tiktok ini lalu mempraktekannya lalu mempraktekannya ya maksudnya melakukan mereka ulang adeganya tuh ya iya salah ya salah banget kayak party hard dari malem sampai pagi paginya bangun basian banyak basian terus kayak ketemu cowok bermobil langsung nempel terus malemnya party hard lagi salah udah salah banget ya lagi kan kita sebagai orang Indonesia tentu saja tidak bisa diberi video-video seperti ini ini aduh lalu yang kedua adalah tentang meet and greet oke mari kita mulai mencari kes kes mana eh kes sehatan kes kesya tur coba kita cari harga tiket kesya tiket oke eh selasa oke kita tunggu satu orang aja wew wew coba wew coba lagi wew 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 gila meet and greet super mahal canda apa ya oke nih oke 99 wah sejuta doang ini apa sih oh nyari hotel dulu kita nyari hotelnya dulu oke kita nyari hotel satu malam aja oke search nggak jadi satu malam karena kayak ya nggak mungkin ya nggak mungkin juga gue disana cuma semalem ya nggak sih ya kan apa kalian kalau nonton konser jauh semalem nggak mungkin juga dong jauh loh kalau di jumlahin ya gue jumlahin 1 6 itu baru tiket dan hotel doang itu pun bukan hotel tapi motel oke sekarang gue mau nyari tiket pesawatnya kita dari Jakarta ke Minnesota tapi kegak ada apa ya Minnesota tuh Amerika 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 apa sih namanya Amerika oh Kyrgyzstan nih bukan bukan setahu gue Amerika bukan Kyrgyzstan yang yang atau sumpah gue lupa apa ya Amerika apa sih ntar oh United 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 Kingdom eh bukan United States ya Allah nih kita cari eh kegak ada Minnesota New York aja New York aja ya karena kayak itu ya pulang-pergi lewat situ gitu 30 balik kalau ekonomi aja karena kita mencari tiket paling murah ke search juk 14 juta 15-16-22 aja pikir apa yang satu ya kali gue mid-end-grid doang 61 juta Wow 9juta 9juta Mari kita tambahkan dengan harga tiket tadi tiket dan hotel ya 10juta men kita tambah tiket baliknya karena ya kita samain aja lah ya karena biasanya tiket balik nggak beda-beda jauh amat gelo-an gelo 9700 20juta lah ya 20juta hanya untuk meet and greet tiktok gelo bercanda nyetek lewatan gelo jadi gue tadi udah menonton video tiktoknya lalu gue udah mencari harga meet and greetnya yang dimana itu kayak cuman ya konser aja gitu penyanyi tiktoknya gitu ya si tiktokersnya gitu gitu ya dan menurut gue tuh emang gimana ya emang ganggu sih nyanyi tiktok nih mengganggu gitu ya video klipnya begitu lalu meet and greetnya harganya segitu menurut netizen sendiri gimana nih fenomena tiktok itu sendiri komen di bawah jangan lupa like dan subscribe